Halo teman-teman semuanya kembali lagi di Dewi Niki kali ini kameranya agak ke atas jadi tidak terlihat gemuk nah jadi ada komen kasih lihat dong rumah di Jepang itu kayak gimana rumah Jepang itu kayaknya teknologinya canggih-canggih gitu jujur gua karena mungkin udah kelamaan tinggal di Jepang ya dia kayak udah kayak atarimae gitu ya atarimae itu artinya kayak udah ya udah lumrah gitu kayak apa ada yang aneh di sini gitu tapi kalau gua beker-beker lagi bener juga ya di Indonesia yang kayak beginian itu enggak ada jadi gua bakal kasih lihat sama kalian dan sambil memperkenalkan alat-alat elektronik juga ya biar menarik nah yang pertama yang pengen gua kasih lihat sama kalian itu adalah ini guys Dora musiki sentaki Nah ini adalah ya seperti yang kalian lihat mesin cuci tapi apa sih bedanya sama mesin cuci biasa seperti yang kalian lihat ya dia kayak drum pakai drum gitu jadi kita bukan masukin dari atas tapi dari sampingnya guys ya dibuka gitu terus dimasukin Nah terus ini yang canggihnya bisa buat ngeringin Seperti yang kalian lihat di sini ini ya sentaku itu mencuci nah yang ini sentaku sampai kanso jadi cuci sampai kering dan ini beneran bikin pakaian kita kering gitu loh nah yang dibawah ini kanso no mi jadi cuman untuk mengeringkan pakaian nah jujur ya nggak semua rumah Jepang punya mesin cuci ini karena ini termasuk mahal kenapa karena dia menghangatkan bajunya itu bukan pakai sistem heater tapi pakai apa ya gua lupa apa namanya ah ya pasti dia bukan kayak dipanasin gitu jadi kita punya baju itu nggak terlalu apa ya panas kalau kain itu terlalu terlalu panas juga rusak kan guys jadi ya enggak panas dan itu ini adalah keunggulannya Oke berikutnya adalah bahasa Jepangnya Semendai jadi ya tempat buat ya buat centil-centilan biar cantik oke kelihatan nih tangan gua makin perkasanya lepung nah yang kerennya ini guys bisa keluar air panas dari sini kerennya di Indonesia mungkin kalau bikin rumah kayak gini mahal banget kali ya nah terus di atasnya ini ada tempat taruh barang-barang ini buat taruh hair dryer atau mungkin mau letak skincare kalian disini gua nggak letak disini nah terus yang hebatnya ini ada ada konsento di sini konsen tepat colok listrik dan kalau kita tekan ini nah ada lampunya di atas begitu teman-teman jadi ya menurut gua sih canggih sih ya soalnya kalau di Indonesia cari rumah kayak begini kan susah ya Oke yang berikutnya adalah ya seperti yang kalian lihat berantakan nah yang berikutnya yang pengen gua kasih lihat adalah lokasi ini nah mungkin kalian merasakan keanehan terutama yang tinggal di Jepang Kak kompornya dimana jadi di rumah gua itu enggak pakai kompor gas jadi di rumah gua itu kita pakai semuanya elektronik jadi nggak ada kompor sama sekali jadi sebetulnya ada kompor sih di bawah sini untuk emergency kalau misalnya ada gempa gitu kan dan nggak ada listrik jadi ya ada kompor sih ada di bawah situ yang portable murahan punya nah ini apa karena kompor kan taruhnya di sini ya guys ya jadi di atas ini ada untuk pertukaran ventilasi gitu kayak pertukaran udara gitu nah ini fiturnya ada macam-macam ya Nah yang ini Kyutoki ini kalau kita ini buat on-offnya Hai kalau kita hidupkan Hai ini kadang nih tulisannya nurui Atsui nurui itu enggak terlalu panas ya kayak angan-angan kuku kalau Atsui itu panas nah kalau kita hidupin ini nanti air di sini tuh dia otomatis bakal panas nah seperti yang kalian lihat ini sebelah kanan itu biru yang merah kiri ya Nah jadi kalau kita mau bikin panas kita tinggal putar ke sini kalau mau di keluarin air dingin putar ke sini kayak gitu Nah kalau ini buat bersihin air ya buat filter air supaya ya supaya enak aja gitu airnya buat diminum guys apalagi alasannya tapi sebenarnya buat kalian yang belum tahu ya air minum air tan air sui dosi di Tokyo air pam ya termasuk aman banget jadi kalian sebetulnya enggak perlu filter kayak ini buat minum air pam di Jepang cuman ya karena air itu kan di ini ya dikasih disinfektan gitu jadi kayak ada ada bau-bau gitu loh guys dan gua kurang suka itu jadi gua pakai filter ini ini kurinsui toshiba punya berikutnya adalah mari kita lanjutkan Oh sorry guys balik lagi ke sini nah ini di matiin dulu ya Nah yang sebelah ini ini buat ventilasinya jadi kita bisa ini buat on offnya seperti yang kalian denger ya ada suaranya ini buat ini yuai jadi lemah menengah menengah sedang kuat coba denger ya nah ini lagi menyerap bau dari ruangan ini tapi lemah nah seperti yang kalian dengar sama kalau kita pencet yang paling kuat dia suaranya makin gede makin kuat dia penyerapannya nah yang ini lampu lampu jadi lampu itu bahasa Jepang juga lampu kalau kita pencet nah lampunya hidup kayak begitu teman-teman terus matiin nah terus berikutnya adalah karena kayaknya bakal panjang jadi kita sudahi dulu ya dan videonya akan berlanjut di part 2 jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini mata ne